Kita ke informasi selanjutnya, Mirsa Gara-Gara Warisan. Seorang anak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tega membunuh ayah kandung dan menguburkannya di halaman belakang rumah. Korban juga menganiaya kakaknya sendiri. Yang mengejutkan, korban merupakan anak yang paling disayang oleh ayahnya. Polisi membawa murtado pelaku pembunuhan ayah kandungnya warga desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat untuk menunjukkan tempat murtado mengubur jasad ayahnya. Murtado tega menghabisi nyawa casim ayah kandungnya, kemudian menguburkan jasad casim di halaman belakang rumahnya di dalam lubang sedalam 2 meter. Ketua RT setempat sempat curiga dengan menghilangnya casim sejak 2 bulan terakhir. Kepada ketua RT, Murtado mengatakan jika casim pergi ke luar kota. Selain membunuh ayahnya, Murtado juga menganiaya kakak kandungnya hingga terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Usai dirawat, korban melaporkan penganiayaan yang ia alami ke polisi. Dari laporan polisi ini kemudian terungkap, selain menganiaya kakaknya, Murtado mengaku merencanakan dan membunuh ayah kandungnya dengan alasan karena cekcok pembagian harta warisan. Kakak Murtado tak habis fikir dengan perbuatan yang dilakukan Murtado. Padahal, Murtado merupakan anak yang paling disayang oleh almarhum ayahnya. Pelaku saat ini ditahan di Mapolres Indramayu. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toi Skandar, AI News, Belaporkan.